ngaji kalau di no Minggu itu orang Nasara itu langsung benar ngaji di no padahal ngaji itu tidak ada batas waktu, mengapa kalau hari Minggu kalau ngelam mikir sitik ngerti kabar, sebab hari Minggu itu umumnya orang libur libur hari Minggu itu orang Nasara itu libur orang Islam itu Jum'ah apa ini hari Jum'ah libur hari Jum'ah itu enggak ada libur kalau malaku ini bersalah Jum'ah segera kamu bertebaran di bumi mencari doa makarunia Allah lagi jadi hari libur hari Jum'ah itu bukan ciri Muslim, bukan hari Jum'ah kok ditentuk ke libur Jum'ah itu enggak ada kalau habis Nabi kalau Quran yang ngerangkai enggak libur di no Jum'ah enggak orang enggak ada orang malah jadi kubris Ustaz, para matur dari mana? dari Ndaten Mujianlah Ustaz omong kok ya 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 begini Ustaz kemarin hari Jum'ah itu di di Sangringu itu Bonsor Putara itu dari salah satu masjid itu isian khutbahnya itu seolah-olah MTA yang dikenakan isinya begini bahwa pengajian rutin tiap minggu itu adalah termasuk milah-milah Nasoro milah-milah Nasoro oh, peharina minggu kemudian yang kedua makmum masbuk apa yang dipahami oleh warga di TNCA itu adalah cara akal-akalan sama? akal-akalan makmum masbuk oh iya iya kemudian beliau dari KOTB itu menginstruksikan kepada semua jamaah nah itu kebetulan jamaahnya itu adalah mayoritas dari karyawan pabrik Ustaz nah itu menginstruksikan kepada semua jamaah untuk tidak perlu menggubris apa yang sudah digembor-gemborkan di atas radio setiap hari karena itu akan menyesatkan umat biar gembar-gembor tapi tidak perlu digubris itu sangat ditekankan terima kasih Ustaz tapi orang nyebut MTA tidak 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 oke oke orang itu orang khawatir pengaruh hilang tidak 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 mamus masbuk akal-akalan itu bagaimana semua yang saya terangkan di sini itu dasarnya sudah ditulis di brosur kamu saya bagikan brosur dasar-dasarnya ada semua kalau tidak cocok tidak jelas tanyakan kalau keliru salah luruskan kalau ada dalil-dalil yang ditulis di brosur tidak sohkak tolong luruskan ya kan terbuka itu orang yang ngomong itu mesti belum pernah datang ke sini mengrungok kewae dari rumah dikiranya semuanya itu ngomong tanpa dasar seperti dia ya kan ini semua ada dalil-dalilnya bisa dibuktikan dan ini pun banyak kiai ulama pondok pesantin yang mendengarkan kalau memang itu salah tolong dengan hormat diluruskan luruskan tidak-tidak dikubris lembok kue muni oneng di ini malah kue yang orang dikubris ya percayalah muni kutbah yang di ini akhirnya orang dikubris orang ya enggak terus apa lagi yang tadi makmu masbuk terus yang satu masalah oh iya pengajian minggu itu sunah nasoro itu saking tanya pengajian jumat malam jumat bubar ada pengajian malam jumat itu ya terus kan malam jumat itu padahal dalam hadis nabi orang yang mengkhususkan sholat atau ibadah pada hari jumat atau malam jumat itu termasuk bedah malah puasa hari jumat saja kan enggak boleh ya enggak puasa mengurus mengurus hari jumat enggak boleh enggak pengajian kok minggu itu enggak orang nasoro yes ben orang 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 mudah nasoro karena Islam enggak mudah enggak enggak orang nasoro ini pengajian minggu di pengajian nasoro orang nasoro domelung ngajin ini kabek syukur malah apa syukur langsung yang orang nasoro domelung ngaji di akad pagi ini syukur jadi Islam ini orang yang Islam keteng karena pengajian orang syukur kafir ya kafir jadinya ya pertukaran jalan jadi orang Islam tak karena orang itu kalau makin jauh dari tuntunan kebenaran Allah tidak katakan walayakunu kalladina utul kitab mingkobl fatola alaihimul amadu fakosat kulubuhum wakathirum minhum fasiqun kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka sebelum Al-Quran itu yaitu orang Nasrani dan Yahudi ya karena mereka lama tidak mempelajari kitab suci nya akhirnya hati mereka menjadi keras kebanyakan mereka menjadi fasik walaupun dia mengaku berkitab suci itu tapi kalau diterangkan apa yang ada dalam kitab suci nya dia menolak Allah memperingatkan orang Islam jangan seperti mereka kalau mereka jauh dari kitab suci nya akhirnya fasik orang Islam kalau lama tidak berpegang tidak memetahui isi Al-Quran lama-lama juga fasik ngakunya Islam tapi kalau diterangkan kitab suci Al-Quran kalau diterangkan isi kitab suci Al-Quran dia menentang habis-habisan menolak padahal ngaku kitab suci nya Al-Quran balan Al-Quran dikasih diusir kebuki di Bluro kemarin ada yang dari Bluro ini mana dari Yatna datang gak oh itu datang gue awes mari pemahamu sudah sudah gue bahas kebuki mulas bagus ya coba kamu ngatuk biar dong Yatna itu ngatuk ngatuk Yatna nah ini semalam tidur di Polsek ini seanaknya sebojone ada jadi pengajian digurutuk masa keprui rumahnya setelah ditendangi rumahnya gantengnya hancur semua kocok-kocok rusak semua udah rusak semua itu gara-gara apa ngaji Quran sunnah yang mulang ini wantan di Tegok gak datang yang datang siapa yang wakiti para siapa nih coba ngatuk wakiti ini bintang sinetron betul ini dulu bintang sinetron wakiti siapa siapa ini Nurudar bantau gak datang oh di belakang ya ini bintang-bintang sinetron ini dulu waktu peristiwa bangkret di tempatnya dia kan dia wakiti itu yang dikebuki rumahnya dusak suara teret kemana-mana hampir dusir dua setengah tahun di Solo ini dipaksa harus di Solo ya lah terakhir itulah dia diambil untuk diambil untuk difilmkan dia pernah keluar di metro tv jadi bintang sinetron kalau kita berusaha untuk mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran ngaji kepada Al-Quran eh kok tidak bisa berhasil eh ternyata ada disana ada kelompok orang yang mengajak kembali Al-Quran dan sunnah berhasil harusnya didukung syukur harusnya orang malah jadi gubris coba dibaca ayatnya surat Anissa 61 cari-cari alasan ngaji di no minggu orang nasara itu langsung benar ngaji di no po padahal ngaji itu tidak ada batas waktu mengapa hari minggu ngerti hari minggu itu orang libur hari minggu orang nasara itu gitu libur orang islam jumlah apa hari jumlah libur malah harusnya Allah ngerti kak waihda aku dihat setelah fantasi roh fil ardi wab akum fad lillah hari jumlah itu tidak ada libur kalau malah ini bersalah jumlah segera kamu bertebaran di bumi mencari doa makarunia Allah lagi semuanya nyambut jahwe panggil jumlah sebuah hari jumlah mangkat nyambut jahwe menek jadi hari libur hari jumlah itu bukan ciri muslim bukan hari jumlah ditentuk ke libur jumlah itu tidak ada tidak ada orang yang libur jumlah ini orang tidak ada dipanggil waktu jumlah tinggal salat jumlah berjumlah nyambut gawin itulah orang islam orang perahi jumlah jumlah tidak ada ketentan hari libur jumlah jadi orang islam indonesia itu enak nyambut gawin indonesia kan libur jumlah libur nuzul koran libur puasa libur maulut nabi libur jepan libur apa mana ya ya terus semuanya di jadak hari gede semua jadi hari besar libur entak hari besar nuzul koran libur isra merat libur maulut nabi libur apalagi surah libur surah surah libur kan hari besar apa tuntunan islam begitu enggak ada islam menganjurkan mengharuskan libur enggak ada nah libur terserah kalau mengatur jika jina minggu ya jina juma ya jina jina senen ya boleh itu itu siapa jina libur islam itu jumat juma tidak perlunya jumatan orang merasa libur jumatan ya bisa kalau dipanggil jumat ini maka jumatan se sejarah jumatan pantas suruh fil ardi waktaku mempadelillah jadi balio berkebaran di muka bumi lagi nyambut gawe meneh hari raya idul fitri libur liburnya seminggu ada orang hari idul fitri yang pagi-pagi sholat ber sholat nyambut gawe meneh gitu rokok libur seminggu lebaran lo manja gawe indonesia manja lo gajimu sikit bunga bunga mungkin manja karena kamu gajinya nyambut gawe sak gelap ini barbac ini mlebu kelelet kelelet kalau sejarah jam sejarah jam sepuluh kantor ini situasinya si lebaran kita mlebu kantor halal jadi orang nyambut gawe halal halal kepalanya 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 makan makan jadi acaranya makan makan baca ayatnya surat anisa ayat 61 orang orang mengajak ngaji mendekati kalau orang mengajak kembali padahal koran ngajak ngaji koran orang yang menghalangi supaya orang tidak ngaji tadi siapa orang munafik ro'aital munafik yang brosurnya kalau kamu khawatir ditipu brosur itu boleh kamu tanyakan kiai mana kamu bawa pulang bawa masuk pondok pesantren mana kantor atau tebuk yang tajuk ini pak kiai hatis-hatis ayat-ayat yang salah yang mana tolong dikoreksi diurang mung jeplak tak di sini sudah jeplak tak semua ada dalilnya dan berani suka kalau memang ada kiai ada ulama yang mau meluruskan kekeliruan saya ucapkan terima kasih memang seharusnya begitulah orang muslim begitu orang muslim itu dan harusnya bangga kalau ada pengajian yang tiap minggu tanpa undangan dihadiri ribuan orang orang itu orang islam yang mengerti tentang agama harusnya bersyukur ini aku diwengit pengajian terbubar ini kok sudah bertahun-tahun malah tambah kebak ini jahapun neopo ini tak tunjukkan ya ini disamping jimat-jimat tetel tetel di minggu pagi ini sudah satu rangsel penuh kemarin ada ini juga peserta minggu pagi ini ini pedomannya sudah berikan saya ini sebelum ngaji di minggu pagi ini padahal baru kelas minggu pagi itu sudah ter-ter semua bentuk kemustrikanya disini ada petunjuk ini ada macam-macam ada bagaimana untuk ilmu untuk bisa menghilang ilmu untuk memberatkan badan ilmu untuk meringankan badan itu macam-macam banyak ini ini pedomannya ini ayat-ayatnya juga ayat-ayat semua yang diterangkat tapi terp-terpannya tidak terp terus disamping itu dikasih jimat jimatnya ini loh ibu kasihan saya hati-hati loh kalau nanti saya buka dihati ya hati-hati lihat tulisannya apa ini apa tulisannya apa ini la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah ini yang rumuskan juga rasa moco ini memang tulisan dibikin ruwet ini lagi benang-benang moco ini yang jadi Jikowo marai selamat ini sampai ini pernah kan jika si lembu sekilan itu lah lembu sekilan dari Mas Bibit itu Mas Bibit itu kan pegawai BRI kayaknya Jiko duit neng bank mungkin kan aku ini gak mau ini direbut-rebut nah bisa meleset kurang sekilan wajinnya lembu sekilan udah komplit terus dikasih kolbuntat dikasih apa itu lulang guladoh itu yang ada tulisan Arab Koran Koran Stambul ya terus jimat keris-keris tak umruknya dah di siji ben gelut nih ini 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 yang kerti tuntunan ya dulunya tidak pernah tahu cara beragamanya taklit melu-melu bareng rungu ke pengajian MTA semua ada dalilnya tetel akhirnya itu Alhamdulillah tetel ke musri kamu mau tidak kamu bawa sampai mati gugur semua amalmu eh waktu ini saya yang jadi gubris bapak kalau yang gubris aku rapayu itu tidak dicetak aku tetap ngasih MTA ngomong aku rapayu rapayu kalau ngomong ini mau ngomong ya enggak maka itulah pas pada tidak usah kita masa itu orang yang tidak suka ya kalau orang munafik kalau melontarkan kata-kata itu tujuannya Benorado ngaji tapi orang-orang sekarang pinter ini dipenging itu malah tak nyatakan coba kayak ngomong sekarang dinyatakan wah tiba-tiba ngomong kayak orang benar orang benar saya ngerti ya makanya seperti di dimeloro Alhamdulillah saya ucapkan mudah-mudahan ini para pejabat aparat dimeloro ikut mendengarkan ini ya saya ucapkan terima kasih pada aparat keamanan baik polseknya yang mustika kecamatan dari polisian juga saya ucapkan terima kasih mereka beliau-beliau cepat menanggapi masalah adik kata beliau tidak cepat wah sudah ini dibunuh orang itu yang dari belora itu dikejar-kejar rumahnya sudah hancur batu yang digendeng itu bukan batu kerikil-kerikil batu kepala manusia itu sampai rang itu ya untuk gendeng itu batunya di sana tidak jatuh karena besarnya semang semang di itu ada orang terus ngisar meja gini loh khawatir ketibaan batu untung Allah menurunkan hujan hujan lebat akhirnya bubar jam setengah sebelas malam secara susilo telpon saya saya baru pulang dari Polsek ada apa-apa saya yakinnya baru mulai ceritakan sudah langsungnya telpon ke TPN tim pengacara muslim apa yang harus saya lakukan sudah dia terangkan begini sudah buat secara kronologis setelah itu selesai saya telpon ke Polda peristiwa begini bagaimana nah itu langsung rangani hari kemis panggil Polsek semua dengan provokatornya dipanggil akhirnya buat kesepakatan ya jamai bagaimana jamai saya telpon dari sini katakan sama para pejabat nanti arti jamai bukan berarti omai dirusak menengbaik terus pengajiannya ditutup biar tidak timbul keributan tidak begitu itu namanya tidak jamai namanya kita jamai pertama kita minta kan tuntut menurut jalur hukum yang ada nanti akan ditangani dari TPM tim pengacara muslim tapi kalau memang ada dame pengertian dame pengajian jalan terus dan tidak boleh mengganggu karena MTA itu organisasi yang legal resmi resmi berbadan hukum boleh tumbuh dimana saja di Jepang di Jepang tumbuh dimana saja Alhamdulillah para pejabatnya dari musbika dari polseknya koramilnya pak samatnya sampai polresnya semua mendukung dan menyalahkan orang yang berbuat kerusakan akhirnya buat pernyataan semua tanda tangan masuk sana dari pak lurah juga ya dah dame pengajian jalan terus siapa saja tidak boleh mengganggu kalau nanti sampai terjadi gangguan lagi terjadi begitu lagi yang yang sudah tanda tangan itu akan diambil diambil proses secara hukum terus yang berbaiki siapa kita dah tidak usah minta bantuan kalau perlu segala sesuatunya kita siapkan tenaga pun kita kirim kalau perlu saya kirim Satgas Sukarelawan itu yang biasa membantu memperbaiki rumah di Aceh di Langka di mana-mana itu kita kirim sana berapa ratus itu kan sudah selesai akhirnya sana tidak boleh ini karena yang rusak masyarakat ini biar tetap menyatu dan nanti bahan-bahan yang menyediakan dari MTA tapi tenaga yang menyediakan dengan masyarakat yang rusak itu biar yang gandani oh ya dah kita boleh ternyata yang dandani ya yang bang rusak yang dandani yora kuras serg itu kan tapi kita memaklumi akhirnya sudah jadi ya sekarang ya atau sudah yang lain gajah depannya tapi kemarin mereka ikut kerja bagi juga ya ya Alhamdulillah bagian yang penting pengajiannya aja dikanggu meneh memang apa itu ya dengan adanya pengajian ini kalau orang mau memikir mau dengarkan nanti adanya akan paham ya saya tadi dengar dari daerah Mboyolali sebelum saya datang tadi tanya di Mboyolali yang ada penggingat dandak itu tadi penggingat dandak pengajiannya saya mau ikut terus ditunjukkan penyiarnya tadi dibacakan ini ini disawit yang ada yang paling dekat dengan rumahnya mesti dirindukan sekarang itu zamannya ya zaman semerawut maka MTA ini ya diatur itu lah semboyannya dia itu apa MTA itu tatanan tadi kan itu lah tatanan tadi itu tatanan yang adipani itu loh enak tanpa ditata dengan Quran dan Sunnah orang iso ya enak maka dengan Quran dan Sunnah kembali tadi akhirnya pengajian berjalan terus pengajian tiap hari selasa besok tetap berjalan seperti biata insyaallah tidak ada gangguan apa-apa mengapa maka saya katakan MTA datang itu membawa menebarkan kasih sayang bukan menebarkan permusuhan maka walaupun dimuswi dimuswi sampai diusir orang bangker dulu dimuswi kalau mereka sudah menyadari minta maaf kita tidak akan membalas kita menebarkan kasih sayang karena apa kita dakwah Nabi dulu di dalam dakwah juga mengalami seperti itu dimuswi dilempari mengalami tapi setelah mereka mau sadar jadi saudara jangan mengalami lagi pertama kami maafkan kami menebarkan karena kamu tidak tahu yang saya bawa apa maka kamu membenci tapi kalau sudah tahu yang kami bawa itu adalah ajaran penebarkan kasih sayang tolong menolong bantu membantu di hidup zaman sekarang itu orang selebih suka nafsi-nafsi tidak peduli kebersamaan MTA datang itu mengajarkan mari hidup rukun kebersamaan walaupun dengan beda agama kita tidak bermusuhan karena Allah juga mengatakan lakum dinukum wali adin kamu orang Kristen saya orang Islam tidak perlu bermusuhan kamu beragamalah menurut agamamu saya beragam menurut agamaku kamu dan saya tidak usah saling mengganggu di dalam masalah keyakinan tapi masalah urusan-urusan dunia kerja bakti kampung kerja bakti jalan mari kita bersama-sama ya gitulah indahnya Islam itu disitu jangan sampai malah sakit hati karena merasa MTA terus pengaruhnya berkurang pengikutnya ngalih terus ya itu nanti kamu sendiri harusnya ikut malah bagus itu menggabung jadi satu inilah waislam itu menjadi satu mari bersama-sama dikerjakan jangan malah melempar macam-macam apalagi lemparan itu kalau hanya fitnah ya fitnah layadurukum mandola izah tajaitum alaikum angfusakum layadurukum mandola izah tajaitum dibaca surat maidah ayat 105 Allah telah menjamin kalau kamu tetap berada di jalan Allah orang-orang yang dolim tidak akan memandorotkan kamu dibaca ayatnya surat maidah ayat 105 hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dia adalah orang yang sesat itu akan memberi mazarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk hanya kepada Allah kamu kembali semuanya maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan tidak saya takut kalau kamu berada di atas petunjuk Allah orang-orang yang dolim tidak akan bisa mendatangkan mazarat buat kamu dan kita dikatakan lagi MTA ini legal jadi bukan ilegal resmi dan penasihatnya pun mantan Kapolda Bapak Riosi itu dia menangkan dirinya menjadi penasihat MTA maka kalau ada apa-apa ya tanya penasihat ini disana ada begini apa yang perlu dilakukan itu kan dan maka dimana-mana kita gak perlu takut orang batil saja kemungkaran saja berani terang-terangan apalagi yang hak yang hak harus lebih berani terang-terangan yang batil saja terang-terangan pada sunatullahnya berlaku kalau yang hak itu muncul yang batil serna itu sudah menjadi ketetapan Allah tetapi kalau kita memberantas kebatilan tidak memunculkan yang hak kebatilan itu gak akan hilang terus berkembang maka kalau kamu ingin memberantas kebatilan sudah tidak ada yang hak itu dimunculkan munculnya yang hak fitroh manusia itu akhirnya kembali kepada kebenaran yang batil tempat itu silam demikianlah para pemirsa semuanya ceramah tanya-jawab bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino semoga bermanfaat sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh